Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari ketiga pengawinan ikan cupang saya mau cek apakah sudah ada telurnya berharap sudah ada telurnya ini untuk mengecek di dalam kotak pengawinan kalau sudah ada telurnya ini berarti ikan betinanya akan saya angkat akan saya pindahkan ke dalam tempat sebelum dikawinkan hari kedua hari ketiga ini hari ketiga itu biasanya sudah yang betina sudah bertelur ya di gelembung dan biasanya sudah moco ikannya sudah yang betinanya sudah minggir biasanya dan itu lebih baik dipisahkan diambil dari tempat pengawinan oke langsung saja di cek kita buka kita buka sepertinya sudah warna putih kemungkinan sudah ada telurnya yang betinanya yang betinanya akan saya angkat jangan sampai merusak kelompongnya harus sabar harus sabar jangan buat gerakan yang bisa rusak kelompong oke sudah saya angkat kita cek apakah sudah kosong telurnya ini betinanya ini betinanya tidak bisa fokus terlalu dekat ini betinanya saya cek apakah saya cek apakah telurnya sudah keluar kelihatannya sudah kosong jadi saya ambil betinanya biarkan jantannya menjaga telurnya sudah menjaga telurnya kita tutup kembali sebelum kita tutup sebelum kita tutup kita kasih makan ya secukupnya oke sudah sudah saya kasih makan secukupnya oke kita tutup biar tidak mengganggu petinanya jantannya ya jantan jaga telur jantannya minta tutup lagi biarkan si jantan menunggui telurnya oke segitu dulu video hari ketiga ini mudah-mudahan besok sudah menentas biasanya satu hari biasanya bisa juga dua hari kalau saya biasanya dua hari tapi kebanyakan di kan jepang saya kebanyakan dua hari baru meletas telurnya kita cek saja apakah meletas atau gagal ya ini baru setelah sekian lama baru mencoba lagi oke sekian dulu dari saya kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe channel ini jangan lupa like subscribe channel ini terima kasih terima kasih